Di luar pavilion, keempat jari Xiao Chen mengikuti ritme tertentu saat dia mengetuk sehelai rambut. Waktu berlalu dengan lambat, ekspresinya berubah menjadi lebih suram saat tatapan aneh muncul di matanya. Wajahnya tenggelam pada akhirnya. Setelah melihat bahwa murid-murid istana bulan di depan juga telah selesai berurusan dengan pedang eski, dia melepaskan rambut di tangannya, kehilangan minat. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jelas, ada sesuatu yang membebani hatinya. Berengsek! Orang ini benar-benar menangkap denyut nadi Putri Suci Istana Bulan. Dia mencemarkan nama baik Putri Suci. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Tidak ada yang menyangka Xiao Chen benar-benar merasakan karakter seperti peri. Seketika, mereka semua menjadi marah dan berusaha mengepung Xiao Chen yang baru saja berbalik untuk pergi. Kemarahan awal Xiao Chen sudah hilang, dia hanya ingin pergi. Kipas lipat itu terlepas dari tangannya dan menari-nari di sekelilingnya. Seolah-olah bulan yang cerah, jembatan kecil, dan sungai di kipas lipat muncul di dunia nyata. Ada bulan yang lembut dan air jernih. Saat kipas lipat terbang, Xiao Chen berdiri di jembatan, perlahan menjauh. Tidak ada yang bisa menghalanginya bahkan untuk sesaat. Di dalam pavilion, ada sehelai rambut di sekitar pergelangan tangan gadis berpakaian putih. Gadis ini berjalan ke jendela dan memandang Xiao Chen, yang sedang berjalan di jembatan dan menuju ke bulan. Matanya dipenuhi cahaya kontemplatif. Bulan yang cerah tergantung tinggi di langit. Pakaian putih Xiao Chen berkibar saat dia berjalan di jembatan, menginjak cahaya bulan. Jalan besar di depan danau berubah kacau. Orang-orang yang mencoba menghentikan Xiao Chen semuanya menderita luka parah. Xiao Chen yang pergi terburu-buru dengan berat hati, belum mengendalikan kekuatannya dengan baik, bahkan melukai beberapa orang dengan parah. Murid perempuan istana bulan bergerak melewati kerumunan, memeriksa luka-luka mereka, menyembuhkan mereka, dan mengatasi kekacauan. Gadis berpakaian putih di pavilion sedikit mengernyit. Wanita tua cantik dengan aura luar biasa di belakangnya melangkah maju dan berbisik. Bing Yun, orang ini ahli. Dia mungkin menyembunyikan budidayanya. Yue Bing Yun menganggap komentar itu agak aneh. Dia bertanya, di mata Bibi Bai, dia juga seorang ahli. Bibi Bai yang cantik, mulia, dan anggun tersenyum dan menjawab, itu hanya perasaan. Orang ini pastinya adalah orang yang punya cerita. Namun, sangat disayangkan ia akan habis masa berlakunya dalam 10 tahun. Langit sangat iri pada orang-orang jenius. Yue Bing Yun menunduk dan melihat sehelai rambut hitam di pergelangan tangannya. Dia bergumam, mungkin dia orang yang kita cari. Benar-benar, orang yang dipanggil Bibi Bai oleh Yue Bing Yun tampak memucat. Benarkah itu? Kita harus menanyakannya secara pribadi. Namun, dia bahkan tidak meninggalkan namanya. Saya juga belum pernah mendengar orang seperti ini di samudera surgawi berbintang. Berdasarkan penampilan dia, saya bertanya-tanya apakah dia Tuan Muda Kingsu. Yah, kita akan tahu setelah bertanya. Saat Yue Bing Yun melihat helayan rambut hitam itu, dia merasa itu sangat disayangkan. Kemudian, dia melihat ke jendela dan melihat sesosok tubuh bergegas dari kejauhan. Sosok ini bergerak seperti naga sejati yang terbang tinggi, menginjak awan keberuntungan. Angin kencang menghilang saat dia meraung, terdengar seperti auman naga sejati yang bergema di mana-mana. Banyak kultifator yang terluka di bawah ini segera mengenali orang ini. Mereka semua tidak bisa tidak mengungkapkan keterkejutan di mata mereka. Itu adalah Tuan Muda Istana Naga Ilahi Laut Selatan, Haitian. Bakat luar biasa dari Laut Selatan pasti telah mendengar tentang kedatangan Putri Suci Istana Bulan di kota Awan Ungu. Istana Naga Ilahi Laut Selatan adalah eksistensi yang sangat besar di Laut Selatan. Ketika Raja Laut masih ada, ia bahkan lebih kuat dari Istana Astral Saiklik, sebuah tanah suci abadi. Adapun tujuan kedatangan Tuan Muda Istana, Haitian, tentu saja sudah jelas bahwa dia ada di sini untuk Putri Suci Istana Bulan, Yue Bing Yun. Tiba-tiba, guntur yang menyilaukan berkobar di barat. Api guntur ini merobek langit, terbang menuju pavilion juga. Tuan Muda Klan Bangsawan Gongsun Kuno, Gongsun Yan. Embusan angin bertiup dari utara. Aura mengamuk menyebar bersamaan dengan angin. Semua orang merasakan aura bangga yang seolah meremehkan segala sesuatu di bawah langit. Klan Bangsawan Kuno lainnya. Itu adalah keturunan Klan Bangsawan Sangguan, Sangguan Yun. Diam-diam, seseorang terbang dari timur. Saat dia bergerak, tidak ada keributan besar, tapi langit maju bersamanya sedikit demi sedikit, menciptakan perasaan menindas saat langit runtuh. Keturunan Klan Bangsawan Sia juga ada di sini. Banyak petani di tanah menjadi gempar. Dalam waktu sesingkat itu, hampir semua vaksi yang bisa menyaingi tanah suci abadi di Laut Selatan telah muncul. Inilah talenta-talenta luar biasa yang sesungguhnya. Keempat orang dari Pulau Awan Ungu jauh lebih lemah dibandingkan mereka. Reputasi Putri Suci Istana Bulan benar-benar tersebar luas, menarik tanpa batas. Tepat ketika orang banyak berpikir bahwa ini akan segera berakhir, matahari kemasan yang menyilaukan muncul tinggi di langit, menutupi cahaya matahari yang terik saat perlahan turun. Tepat di samping matahari ini ada bulan purnama. Matahari dan bulan turun bersamaan, keduanya memancarkan cahaya ke segala arah. Dengan fenomena misterius yang begitu jelas, semua orang di Laut Selatan tahu bahwa ini adalah Putra Suci dan Putri Suci Tanah Suci Abadi Laut Selatan, Istana Astral Siklik, Cuyang, dan Fu Hongyao. Satu orang adalah pewaris sebenarnya dari Istana Matahari dan yang lainnya adalah pewaris sebenarnya dari Istana Bulan. Mereka adalah Laut Selatan yang paling bagus pada generasi ini. Hal ini khususnya terjadi pada Putra Suci Cuyang. Dia telah berkultivasi secara tertutup selama beberapa tahun terakhir, dan kekuatannya tidak terduga. Rumor mengatakan bahwa lokasi budidayanya yang tertutup berada di tengah terik matahari, dan ketua istana dari Istana Astral Siklik, Perdana Kaisar Beladiri Jinsuanyi, secara pribadi bertindak sebagai pelindungnya. Saat matahari dan bulan muncul, mereka langsung mencuri perhatian, membuat yang lain berada di tempat teduh. Ketika orang-orang ini mendekati pavilion, mereka semua diam-diam menyebarkan aura mereka dan menghilangkan ketajaman mereka. Hal ini menunjukkan rasa hormat mereka terhadap Putri Suci Istana Bulan. Mereka tidak berani bersikap kasar saat mendarat dengan kokoh di tanah. Kemudian, mereka melaporkan identitas mereka dan menunggu dengan tenang. Yang pertama mendarat adalah Haitian dari Istana Naga Ilahi Laut Selatan. Dia memandang Gongsun Yan dan tersenyum tipis. Saudara Gongsun tampaknya telah membuat terobosan lain dalam badan perang Tunder Flame Anda. Jika Anda punya waktu, mari bertukar petunjuk. Gongsun Yan tersenyum tenang dan menjawab, bisa ditoleransi. Namun, jika saudara Haitian ingin bertukar petunjuk, saya bersedia menurutinya kapan saja. Keduanya terdengar sangat tenang. Namun, saat mereka berbicara, mereka memancarkan suasana permusuhan yang samar-samar. Hembusan angin bertiup, dan Sangguan Yun, keturunan klan bangsawan Sangguan Kuno, turun dengan tenang. Lalu dia berseri-seri pada Haitian dan berkata, Saudara Haitian, saya mendengar bahwa Raja Naga Azure membunuh dua kaisar semu dari Istana Naga Ilahi Laut Selatan Anda. Aku ingin tahu apakah itu benar. Keturunan klan bangsawan Xia, Xia Han Feng, yang menjatuhkan kekuatan surgawi, juga baru saja mendarat. Ketika dia mendengar itu, dia memandang Haitian dengan penuh minat. Kabar dari Raja Naga Azure, Xiao Chen, yang membunuh dua kaisar kuasi Istana Naga Ilahi Laut Selatan telah menyebar jauh dan luas, membuat banyak tempat beramai-ramai. Bakat luar biasa ini sangat penasaran dengan kebenarannya. Haitian merasa tercekik, kemarahan melintas di wajahnya. Saat dia kehilangan kata-kata, dia melihat holisions dari Cyclic Astral Palace mendarat bersama. Dia mengangkat alisnya, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Sangguan Yun, menurutku sebaiknya kamu bertanya pada Cuyang. Selama upacara penganugerahan Raja Naga Azure, Xiao Chen meninju wajah Fu Hongyao, hampir merusak penampilannya. Apakah memang ada hal seperti itu? Sangguan Yun memelototi Haitian. Hanya orang bodoh yang mengangkat masalah ini di depan Cuyang. Cuyang dan Fu Hongyao mendarat di depan pavilion, bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan. Kemudian, mereka berjalan lurus menuju pintu masuknya. Teman-teman, Putri Suci sedang sok. Pavilionnya juga berantakan saat ini. Tidak nyaman baginya untuk bertemu dengan Tuan Muda, selain Nona Hongyao, kata murid perempuan Istana Bulan yang berjaga di pintu masuk kepada semua orang dengan ekspresi meminta maaf. Putri Suci Istana Bulan mengenal Fu Hongyao sejak awal. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Fu Hongyao menunggu di luar. Saat yang lain menyaksikan, pewaris sejati Istana Bulan masuk ke pavilion. Putri Suci kaget. Mungkinkah seseorang berani menimbulkan masalah di pavilion Putri Suci Istana Bulan? Semua talenta luar biasa melihat sekeliling dan melihat murid-murid Istana Bulan memperlakukan semua orang. Ekspresi mereka berubah menjadi serius. Mungkin memang begitu. Setelah Haitian dan yang lainnya bertanya-tanya, ekspresi mereka berubah drastis. Berani sekali. Dari mana asal orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya? Berani memeriksa denyut nadi Putri Suci. Haitian segera berseru dengan gusar. Sangguan Yun dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mencemarkan nama baik Yuebing Yun di Laut Selatan berarti menamparkan wajah semua talenta luar biasa di seluruh Laut Selatan. Di masa depan, di Force As Hero Gathering, talenta luar biasa dari wilayah laut lainnya akan mengejek mereka karena masalah ini. Kita harus menemukan orang ini. Kalau tidak, kita semua akan kehilangan muka, kata sangguan Yun yang singkat, yang bentrok dengan Haitian. Tentu saja, sisanya tidak keberatan. Meskipun ini adalah hal yang buruk, itu juga merupakan hal yang baik. Di zaman ini, sudah lama sekali sejak seseorang yang benar-benar dapat mencemarkan nama baik Putri Suci Istana Bulan muncul, bahkan dari faksi baik dan jahat. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan untuk pamer di depan Putri Suci? Meskipun semuanya setuju, mereka diam-diam mempertimbangkan cara mendapatkan manfaat maksimal dari masalah ini. Hanya cuyang dari Cyclic Astral Palace yang tetap diam. Dia benar-benar tidak tahu siapa di samudera langit berbintang yang berani secara terang-terangan tidak menghormati Yuebing Yun. Mungkinkah orang-orang dari Laut Hitam? Itu tidak benar. Tidak ada orang seperti itu di Laut Hitam. Jika ada, saya pasti mengetahuinya. Mungkin segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di lantai atas sebuah penginapan beberapa kilometer jauhnya, di meja dekat jendela, beberapa penggarap nakal dan tidak terkendali dengan aura jahat sedang melihat ke pavilion di kejauhan dengan senyuman di wajah mereka. Sepanjang sejarah Istana Bulan, termasuk Masa Raja Laut, hanya satu putri suci yang jatuh cinta. Orang-orang ini adalah angan-angan. Huh, beberapa bakat luar biasa. Mereka tampak berseri-seri dan perkasa, tetapi mereka menjadi terkekang dan sopan di hadapan seorang wanita. Mereka tidak layak disebut luar biasa. Kakak laki-laki berpakaian putih itu sangat mengagumkan. Aku suka dia. Dia berani memeriksa secara paksa denyut nadi putri suci. Dia mungkin satu-satunya sejak zaman kuno. Haha, kamu benar. Saya bertanya-tanya, dengan kakak kedua yang mengejar orang ini, apakah dia akan menyusul? Saya sangat ingin berteman dengannya. Dia pasti bisa. Teknik gerakan kakak kedua adalah yang terbaik. Bagi orang yang berbeda, kejadian yang sama tampak berbeda. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada saat ini, Xiao Chen tidak tahu gelombang apa yang disebabkan oleh tindakan impulsifnya. Namun, meski dia mengetahuinya, mengingat berat hatinya saat ini, dia tidak akan keberatan. Xiao Chen bergerak sangat cepat, terbang menjauh dari Pulau Awan Ungu. Setelah menempuh jarak yang jauh, dia berhenti di sebuah pulau terpencil. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil kipas lipat terbang itu ke dalam genggamannya. Bulan cerah, jembatan, dan sungai menghilang. Sosoknya melayang dan mendarat di puncak tertinggi pulau itu. Berdiri di puncak, dia memandang ke laut yang jauh dan luas, mengerutkan kening, pikirannya penuh misteri. Xiao Chen, ada apa? Ao Jiao mau tidak mau bertanya. Dia sudah lama menyadari bahwa ekspresi Xiao Chen berubah. Xiao Chen dengan lembut mengipasi dirinya sendiri dan menjawab, Putri Suci Istana Bulan itu tidak berbicara omong kosong, setidaknya, dia tidak perlu melakukan itu. Seni panjang umur memang merupakan kanon ilahi yang memberi nutrisi pada tubuh yang layak untuk sekte besar seperti itu. Artinya, kamu salah paham tentang dia. Ao Jiao tersenyum. Kemudian dia menerima satu kalimat itu dan tiba-tiba bereaksi, berseru, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin hidupmu hanya tinggal sepuluh tahun lagi? Dengan menerobos menjadi kaisar semu, umurmu akan bertambah hingga seribu tahun. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, umur dapat dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah umur alami, dan yang lainnya adalah umur fisiologis. Umur alami mudah dimengerti. Umur alami orang biasa adalah sekitar 70 hingga 80 tahun. Bagi para pembudidaya, dengan melakukan terobosan terus-menerus, umur alami akan terus meningkat. Umur fisiologis adalah umur tubuh fisik. Biasanya, keduanya disinkronkan. Namun, terdapat pengecualian yang dapat menyebabkan umur alami jauh melampaui umur fisiologis, yang mengakibatkan seseorang berusia 20 tahun memiliki tubuh seperti orang berusia 70 atau 80 tahun. Putri Suci Istana Bulan seharusnya mengacu pada umur fisiologisku. Ao Jiao menganggap ini sulit dipercaya. Dia bertanya dengan ragu, Apa sebenarnya yang kamu lihat ketika kamu memeriksa denyut nadi Putri Suci yang membuatmu berubah pikiran seperti itu? Ketika Xiao Chen mengingat adegan itu, pikirannya dipenuhi dengan keterkejutan sekali lagi. Setelah sekian lama, dia menjawab, usia fisiologisnya seperti bayi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan tetap sama selama 10 tahun ke depan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia sepertinya berusia setidaknya 20 tahun. Xiao Chen juga merasa sulit untuk percaya. Namun, aura itu tidak mungkin salah. Bab tentang alkimia dalam ringkasan budidaya sedikit menyentuh keterampilan medis. Keterampilan diagnostik yang tercatat di dalamnya tidak mungkin salah. Itu juga sebabnya Xiao Chen tidak lagi menganggap kata-kata Putri Suci Istana Bulan sebagai omong kosong. Setelah dia menenangkan diri dan memikirkan masalah ini lebih lanjut, dia menyimpulkan bahwa karena pihak lain tidak mengenalnya, berbicara omong kosong seperti itu tidak akan menguntungkannya. Kemudian, dia menggunakan metode diagnostik ini untuk memeriksa umur fisiologisnya. Meskipun dia terlihat kuat, umur fisiologis dari tubuh sage peringkat 4 puncaknya memang hanya tersisa kurang dari 10 tahun. Xiao Chen tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Pada bab alkimia dalam ringkasan budidaya, hanya terdapat pengenalan singkat. Selama ini, dia tidak pernah memperhatikannya. Ao Jiao berkata dengan penuh pengertian, saya rasa saya secara kasar dapat melihat di mana masalahnya. Itu ada dalam pengembangan tubuh fisik Anda. Anda menanggung segala macam rasa sakit, membuat tubuh Anda marah berulang kali. Namun, ketika tubuh fisik Anda berkembang pesat, Anda tidak memperhatikan nutrisinya. Memang benar, kultivasi tubuh fisik Xiao Chen agak mengerikan. Di usianya yang begitu muda, dia sudah mencapai puncak tubuh sage peringkat 4. Dia mulai mengeraskan tubuhnya di pavilion sabat surgawi, menggunakan seni memahat tubuh naga dan harimau. Kalau dihitung dari sana, itu belum genap 10 tahun. Namun, dalam 10 tahun ini, dia belum memberi nutrisi pada tubuhnya dengan harta alami dan inti roh untuk melengkapinya. Ini adalah akibat dari Xiao Chen tidak memiliki guru sejati dalam jalur kultifasinya. Ao Jiao memiliki pengalaman yang kaya. Namun, Kaisar Guntur tidak melemahkan tubuh fisiknya, jadi dia tidak tahu banyak tentang aspek ini dan tidak bisa memberikan banyak bantuan kepada Xiao Chen. Ketika Xiao Chen pertama kali maju ke Marsial Monarch, dia telah menyempurnakan intisarinya dua kali untuk setiap tingkatan, mengakibatkan tubuhnya menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Jalan itu membentuk kemurnian intisarinya. Setelah mengubahnya menjadi hukum sage surgawi, kepadatannya jauh melampaui kepadatan orang-orang sesamannya. Namun, melakukan hal itu pasti menimbulkan banyak rugian pada tubuhnya, meskipun pada saat itu dia berpikir bahwa dia hanya perlu menanggungnya dan dia akan baik-baik saja. Melihat ke belakang lebih jauh, Xiao Chen pernah dengan ceroboh menggunakan formula karakter kekuatan di alam bawah. Kecakapan tempur 33 kali lipat sungguh menantang surga. Sebagai raja bela diri kelas rendah, dia telah memaksa kembali seorang petapa bela diri. Mungkin pada saat itulah kerusakan tersembunyi ditaburkan. Lebih jauh lagi, ketika mempertimbangkan masa kini, dewa keturunan tinju ilahi surga segudang melipat gandakan kekuatannya 10 kali lipat. Xiao Chen terus menggunakan ini tanpa rasa takut. Hal ini mungkin berdampak buruk pada umur fisiologisnya. Kecakapan tempur 10 kali lipat dan kecakapan tempur 33 kali lipat, benda-benda yang menantang surga seperti itu seharusnya memiliki harga yang sesuai. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat akan seorang ahli seni bela diri yang menentang surga di bumi pada kehidupan sebelumnya yang menjadi tak tertandingi di usia muda, mendapatkan ketenaran. Namun, orang tersebut juga meninggal secara misterius di usia muda. Ada desas-desus bahwa kematiannya disebabkan oleh pelatihan dan praktik yang berlebihan dan kejam. Keduanya diam. Setelah beberapa saat, emosi Xiao Chen pulih. Dia tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Belum terlambat untuk menyadarinya sekarang. Saya tahu setidaknya dua metode untuk mengatasi ini. Dua metode yang mana? Tentu saja, yang pertama adalah seni panjang umur istana bulan. Sayangnya, itulah aturan ilahi istana bulan. Orang luar hanya dapat melihat paling banyak tiga bab dan tidak akan dapat melihat keseluruhannya. Oleh karena itu, tidak perlu mempertimbangkan metode pertama. Bagaimana kanon ilahi sekte itu bisa dipinjamkan kepada orang lain. Merebutnya bahkan lebih mustahil lagi. Istana bulan penuh dengan para ahli, seseorang mungkin juga mencoba menikahi putri suci. Untuk cara kedua, saya tidak perlu bergantung pada orang lain. Ini adalah seni memelihara tubuh Azure Dragon milikku sendiri. Sekarang saya memikirkannya, saya mengerti mengapa teknik budidaya penempaan tubuh ini disebut seni menutrisi tubuh daripada seni penempaan tubuh. Menempa tubuh hanyalah bagian dari memberi nutrisi pada tubuh. Ketika Ao Jiao mendengar ini, dia tersenyum. Dasar kamu, ternyata Anda sudah memikirkan cara untuk mengatasi hal ini. Kamu menakuti saya. Xiao Chen tersenyum tak berdaya di dalam hatinya. Meskipun dia mengatakan itu, kelelahan umur fisiologisnya telah mencapai tingkat yang hampir tidak dapat diubah lagi. Bahkan jika seni nutrisi tubuh naga Azure dapat membantu, menyadarinya sekarang mungkin sudah terlambat. Dia merasa tidak percaya diri. Namun, dia tidak ingin terlalu mengkhawatirkan Ao Jiao, jadi dia sengaja mengatakannya sedemikian rupa. Metode yang paling dapat diandalkan adalah seni panjang umur istana bulan. Saat ini, ledakan sonic datang dari belakang. Xiao Chen mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang lelaki kekar dan agak berkulit gelap mengeluarkan udara yang menyesakkan, dengan cepat terbang. Orang ini tidak melepaskan ki membunuh atau memiliki niat membunuh di matanya. Sebaliknya, dia memasang ekspresi aneh. Ekspresi macam apa itu? Itu adalah salah satu ibadah dan pemujaan. Xiao Chen merasa curiga. Namun, dia hanya meningkatkan kewaspadaannya dan membiarkan pihak lain mendekat. Sosok berkulit gelap itu dengan berani terhenti, sambil terkekeh, haha. Saudaraku, kamu luar biasa cepat. Jika Anda tidak singgah di pulau ini, saya tidak akan bisa menyusulnya. Xiao Chen tertawa pada dirinya sendiri. Orang ini benar-benar lugas. Aku hanya tidak tahu mengapa dia mengikutiku sampai ke sini. Saat Xiao Chen memikirkan hal itu, orang ini berkata dengan sangat serius, Saudaraku, aku sangat menghargaimu. Ikutlah denganku dan culik putri suci istana bulan. Xiao Chen benar-benar ingin tertawa. Orang ini sudah tidak lagi berada dalam dunia yang lugas. Jika bukan karena orang ini lebih kuat dari murid elit istana matahari, Xiao Chen akan berpikir bahwa dia telah menjadi orang gila. Apakah putri suci istana bulan adalah seseorang yang bisa diculik begitu saja? Belum lagi Xiao Chen merasakan ahli kuasi kaisar kesempurnaan agung di sisi putri suci. Bahkan jika seseorang berhasil melakukan penculikan tersebut, mengingat reputasi istana bulan, jika mereka mengeluarkan seruan untuk bertindak, seseorang tidak akan dapat lagi tinggal di manapun di samudera langit berbintang. Selain itu, semua murid istana bulan memiliki seni rahasia untuk melindungi diri mereka sendiri. Menculik orang seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Setelah memikirkannya, Xiao Chen masih menjawab sambil tersenyum, Saudaraku, terima kasih telah menganggapku begitu tinggi. Namun, saya tidak mempunyai ambisi seperti itu. Selain itu, saya masih memiliki hal penting yang harus dilakukan. Anda hanya dapat mencari orang lain untuk masalah sebesar ini. Pria kekar dan berkulit gelap itu mengungkapkan ekspresi penyesalan yang besar. Dia berkata, itu sangat disayangkan. Saudara dengan mudah mencapai sesuatu yang ingin dilakukan oleh banyak orang baik dari golongan benar maupun jahat. Sangat disayangkan Anda tidak mau bergabung dengan kami. Pria gaga itu tidak menyerah. Dia terus mencoba dan membuju Xiao Chen untuk menyelesaikan masalah besar ini bersamanya. Melihat Xiao Chen tetap teguh, dia tersenyum tak berdaya dan berkata, Karena kakak ada urusan, aku tidak akan memaksakan diri lebih jauh. Namun, sekilas saya tahu bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki minat yang sama. Beritahu saya nama Anda. Nanti kalau ada waktu, datanglah ke Laut Hitam. Aku, Batu, pasti akan menjadi tuan rumah yang baik. Laut Hitam, Xiao Chen merasa tertarik. Itu adalah tempat dengan sumber daya terkaya di seluruh lautan. Justru karena Laut Hitam itulah banyak faksi di samudera langit berbintang tidak mempedulikan sumber daya langit berbintang. Bagi mereka, sumber daya Laut Hitam bagaikan harta karun yang tiada habisnya. Tidak perlu membuang waktu di Stary Heavens. Namun, Laut Hitam juga dipenuhi oleh para bandit dan kultifator lepas yang kuat. Batu sebelum Xiao Chen ini tidak terlihat seperti seorang kultifator lepas, dia tidak mengeluarkan aura mengerikan dari para kultifator lepas. Dia seharusnya adalah keturunan dari bandit terkenal. Xiao Chen bersedia berteman dengan orang seperti itu. Dia tersenyum dan berkata, Saya Mo Yun. Saya berharap dapat bertemu Anda lagi di masa depan. Untuk waktu yang lama, Mo Yun akan menjadi alias yang digunakan Xiao Chen saat dia melakukan perjalanan di samudera langit berbintang. Batu terus memperhatikan saat Xiao Chen terbang menuju pasar laut 10.000 harta karun sampai sosoknya menghilang. Baru kemudian dia menoleh ke belakang. Seperti sebelumnya, ekspresi penyesalan masih terlihat di wajahnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pasar laut, pasar yang dibangun di atas laut, merujuk pada sejenis pasar petani yang hanya ada di dunia samudera. Ada berbagai macam pasar laut di Laut Selatan. Namun, yang paling terkenal tidak lain adalah pasar laut 10.000 harta karun. Xiao Chen berjalan di atas air, mengikuti peta. Di lautan luas, jubah putih dan kipas lipatnya tidak terlihat luar biasa sama sekali. Saat dia mendekati pasar laut 10.000 harta karun, dia mulai melihat lebih banyak petani. Para pembudidaya ini melakukan perjalanan dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang. Topik utama diskusi adalah festival 10.000 harta karun yang akan datang. Tidak hanya akan ada lelang di setiap level tetapi juga lelang khusus seperti lelang harta karun rahasia, lelang pil obat, lelang senjata roh, dan banyak lainnya. Selain itu, akan ada berbagai acara penilaian juga. Jika seseorang memiliki mata yang bagus, dia mungkin bisa mendapatkan kejutan menyenangkan yang tidak terduga. Diadakan setiap dua tahun sekali, Festival 10.000 Harta Karun adalah acara besar di Laut Selatan. Banyak petani yang melakukan perjalanan khusus ke sana untuk menghadirinya. Xiao Chen tidak melakukan perjalanan terlalu cepat. Dia baru melihat bangunan khas pasar laut 10.000 harta karun setelah setengah bulan. Sebuah patung monumental berdiri tegak di lautan luas. Separuh tubuhnya mencuat di air, tingginya puluhan kilometer. Pakaian patung itu adalah pakaian seorang penggarap abadi pada zaman keabadian. Ia mengenakan jubah Buddha, dan empat shal bebas dan tidak terkekang melayang di atas kepalanya. Sosok ini menjulurkan tangan kirinya ke langit dan membentuk dua jari tangan kanannya menjadi pedang. Ia menatap kekejauhan, menembus ruang dan penghalang langit, memandang ke langit berbintang yang jauh. Kesan yang diberikannya adalah seseorang yang hidup sedang menampilkan semacam seni Buddha yang telah diperbesar berkali-kali dan tiba-tiba membatu, membeku dalam sungai waktu yang panjang dan terjebak seumur hidup. Siluet samar dari pemandangan seperti itu hanya terlihat dari kejauhan. Jika terlalu dekat, tidak akan terlihat jelas karena luasnya patung tersebut. Seluruh pasar laut 10.000 harta karun mengelilingi patung itu, terdiri dari lebih dari seribu pulau dengan berbagai ukuran. Pulau inti adalah telapak tangan yang terangkat ke langit, yang memiliki sebuah kota. Lelang tingkat tertinggi semuanya akan diadakan di sana. Banyak kapal dagang memenuhi tempat itu. Sepanduk ribuan asosiasi pedagang berkibar tertiup angin. Ramai, luas, berisik, dan mengasyikkan, inilah pasar laut 10.000 harta karun. Tujuan Xiao Chen jelas. Dia terbang langsung ke kota 10.000 harta karun. Saat dia terbang, dia merasakan kekuatan dan tekanan yang tak berbentuk. Kekuatan dan tekanan ini datang dari patung itu. Tanpa kekuatan seorang Marsial Sage, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki kota 10.000 harta karun ini. Semakin tinggi ia terbang, semakin besar tekanannya. Jika seseorang ingin terbang ke puncak patung itu, dia harus menjadi kaisar semu. Namun, terbang ke kota 10.000 harta karun dengan telapak tangan secara alami tidak menimbulkan kesulitan sama sekali bagi Xiao Chen. Baginya, tekanannya tidak berbeda dengan udara. Dalam sekejap, dia sampai di atas telapak tangan. Saat dia menundukkan kepalanya, dia bisa melihat seluruh kota yang indah dan ramai. Di atas lima jari patung itu terdapat istana, satu untuk masing-masing dari lima penguasa kota 10.000 kota harta karun. Istana di ibu jari adalah yang terbesar dan termegah. Ini adalah kediaman penguasa kota pertama, kediaman seseorang yang dikenal sebagai penguasa harta karun. Identitas master harta karun sangat misterius. Dia memegang posisi yang sangat dihormati dan berkeliling dunia. Dia jarang menunjukkan dirinya. Saat ini, cucunya yang menangani segala urusan, baik besar maupun kecil. Istana di jari kelingking itu milik penguasa kota kelima, yang ada di jari manis, penguasa kota keempat, jari telunjuk, penguasa kota ketiga, jari tengah, penguasa kota kedua. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Orang ini menerobos tekanan kota 10.000 harta karun dalam satu tarikan napas. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah memiliki kekayaan yang melimpah. Ini adalah pelanggan yang berharga. Ziying, pergi dan terima dia secara pribadi. Jangan meremehkannya atau mengabaikannya. Lakukan yang terbaik untuk menarik semua bisnisnya ke asosiasi pedagang yang kami kendalikan. Seorang lelaki tua di istana dengan jari kelingking tiba-tiba membuka matanya dan mengintip sejauh 50 km, dengan jelas melihat Xiao Chen yang berpakaian putih. Orang ini tampaknya hanya seorang marsial sage tingkat Grandmaster. Apakah putri Anda sendiri perlu pergi sendiri? Gadis bernama Ziying ini tampak ragu. Ketika marsial sage tingkat Grandmaster atau bahkan kaisar semu muncul, ayahnya tidak pernah membuka matanya. Haha, cepat, pergi. Jika Anda terlambat dan penguasa kota lainnya bereaksi, kami akan kehilangan kesempatan ini. Orang tua itu tersenyum lembut. Nada suaranya lembut, tapi mengandung kekuatan yang kuat. Itu bukan perintah, tapi membuat seseorang harus patuh. Hati Ziying berbinar gembira. Karena ayahnya mengatakannya seperti ini, itu pasti benar. Selain dari master harta karun yang misterius, empat penguasa kota lainnya adalah asosiasi pedagang dari luar. Mereka dievaluasi setiap 10 tahun sekali. Jika keuntungan yang diberikan oleh asosiasi pedagang ke kota 10 ribu harta karun terlalu rendah, mereka akan kehilangan hak untuk menjadi penguasa kota. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh master harta karun. Tidak peduli seberapa kuatnya asosiasi pedagang, begitu mereka datang ke kota 10 ribu harta karun ini, mereka harus mematuhi peraturan. Cabang pavilion 9 kuali di kota 10 ribu harta karun tidak menghasilkan keuntungan seperti 10 tahun yang lalu. Ayahnya telah jatuh dari penguasa kota kedua menjadi penguasa kota kelima. Jika keuntungannya terus menurun, dia bahkan akan kehilangan hak untuk menjadi penguasa kota kelima. Satu pesanan dalam jumlah besar akan mengurangi banyak tekanan si Ying. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tanpa peringatan apapun, jembatan tujuh warna terbentang dari kejauhan dan tiba di kaki Xiao Chen tepat saat dia hendak mendarat. Cahaya pelangi berkedip-kedip, dan jembatan pelangi yang megah menggantung di udara, tampak sangat indah. Bunga surgawi lima warna yang cerah dan cemerlang melayang turun. Banyak mata di kota 10 ribu harta karun segera melihat ke udara. Bunga surgawi lima warna dan jembatan pelangi tujuh warna. Semua orang bertanya-tanya siapa tamu terhormat ini, karena salah satu dari lima penguasa kota mengirimkan sambutan dengan kehormatan tertinggi terlebih dahulu. Para pembudidaya di kota setidaknya adalah Marsial Sage. Memfokuskan energi mental mereka ke mata mereka, mereka bisa melihat Xiao Chen di kejauhan dengan sangat jelas. Semua orang melihat Marsial Sage tingkat Grandmaster berpakaian putih dengan penampilan halus memegang kipas putih. Orang ini tampaknya berusia tidak lebih dari 30 tahun. Ketika semua orang mengamati wajahnya, mereka tidak mengenalinya. Beberapa orang langsung merasa curiga. Bagaimana mungkin seorang talenta luar biasa yang tidak dikenal bisa menerima sambutan luar biasa dari Pavilion 9 Kuali? Pavilion 9 Kuali mungkin membuat keputusan salah lainnya. Saat ini, bisnis mereka sedang menurun. Setelah Festival 10.000 Harta Karun ini, mereka mungkin akan digulingkan dari posisi penguasa kota. Ejekan terus terdengar di kota. Dalam memberikan sambutan yang luar biasa kepada Marsial Sage tingkat Grandmaster, Pavilion 9 Kuali tidak diragukan lagi membuat keputusan yang salah, menyediakan bahan untuk diejek dan menjadi lelucon di Festival 10.000 Harta Karun ini. Ao Jiao menjelaskan jembatan tujuh warna yang sampai ke Xiao Chen, jadi dia secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi. Ini sungguh aneh. Aku tampak seperti seorang Marsial Sage tingkat Grandmaster dan tidak memiliki ketenaran sama sekali, namun aku bisa menyebabkan keributan seperti itu. Ini bagus juga. Dengan seseorang yang membimbingku, aku bisa menyelamatkan diriku dari banyak masalah. Xiao Chen cukup yakin dengan kemampuan Foundation Returning Art untuk menyembunyikan budidayanya, hanya beberapa harta karun rahasia khusus yang dapat mengungkapnya. Menemukan identitasnya akan sulit. Bahkan jika dia ketahuan, itu tidak masalah. Dengan puncaknya langkah naga guntur dan sayap kebebasan, dia yakin bisa melarikan diri bahkan dari Kaisar Beladiri. Seorang gadis cantik berdiri di jembatan, terlihat sangat anggun. Ini adalah Xi Ying, orang yang bertanggung jawab atas Pavilion 9 Kuali di kota 10.000 Harta Karun. Wanita rendah hati ini adalah orang yang bertanggung jawab atas Pavilion 9 Kuali Kota 10.000 Harta Karun. Bolehkah saya menanyakan nama keluarga bangsawan dan nama besar tuan muda? Gadis bernama Xi Ying memberikan kesan kemampuan dalam sekali pandang. Auranya mirip dengan Ying Kiong dalam banyak aspek. Saat keduanya berbicara, dia terlihat natural dan santai, memancarkan persona yang luar biasa, dan menunjukkan rasa hormat. Namun, dia tidak memberinya kesan menjijikan tentang sikap patuh dan sanjungan. Mungkin karena gadis ini memiliki watak yang mirip dengan Ying Kiong, Xiao Chen memiliki kesan pertama yang sangat baik terhadapnya. Sambil memegang kipas lipat di tangannya, dia melakukan hormat dengan tangan ditangkupkan. Kemudian dia berkata, saya tidak berani mengatakan bahwa nama keluarga saya mulia atau nama pemberian saya hebat. Diri yang rendah hati ini adalah Mo Yun. Anda bisa memanggil saya sesuai keinginan. Saat keduanya berdiri di jembatan tujuh warna, rasanya seperti tanah datar. Jembatan tujuh warna itu perlahan ditarik kembali, membawa mereka ke istana yang jauh. Perjalanan berjalan lancar, dan mereka turun menuju istana di Kelingking. Setelah mengobrol sebentar, Zihing menganggap gaya percakapan Xiao Chen luar biasa. Ini memperkuat keyakinannya bahwa ayahnya tidak salah menilai dirinya. Tuan muda mau pasti datang karena ketenaran festival 10.000 harta karun. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki kebutuhan khusus. Paviliun 9 Kuali dianggap sebagai yang terdepan di kota 10.000 harta karun, peringkat kelima. Adapun pendukung Paviliun 9 Kuali, itu dianggap sebagai asosiasi pedagang puncak di seluruh samudera langit berbintang. Setelah berbahasa basi, Zihing mulai mengalihkan pembicaraan ke bisnis dengan mulus. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika Tuan muda memiliki permintaan, Paviliun 9 Kuali pasti dapat memenuhinya. Xiao Chen tersenyum tipis dan membuka kipas lipatnya. Saya memang punya beberapa permintaan khusus. Saya membutuhkan harta karun rahasia dalam jumlah besar yang mengandung jiwa naga. Zihing merasa agak kecewa. Bahkan harta karun rahasia tingkat raja puncak dengan jiwa naga hanya bernilai sekitar 10 juta koin astral kecuali jika itu istimewa. Sekalipun Xiao Chen membutuhkan pesanan dalam jumlah besar, totalnya masih jauh dari pesanan besar yang dia harapkan. Mengenai penyebutan sejumlah besar, dia tidak terlalu mempercayainya. Harta karun rahasia dimaksudkan untuk digunakan. Kebanyakan petani hanya menggunakan satu atau dua, jadi tidak mungkin banyak. Meski begitu, ekspresi Zihing tidak berubah. Dia telah melatih pikirannya dengan baik. Kekecewaan ini tidak akan menyebabkan dia menjadi picik dan jahat. Namun, kali ini, dia merasa sangat mempermalukan dirinya sendiri. Asosiasi pedagang dari empat penguasa kota lainnya pasti akan mengejeknya untuk waktu yang lama. Zihing menghela nafas dalam hatinya, tapi dia masih tersenyum dan bertanya, harta karun rahasia macam apa yang mengandung jiwa naga yang dibutuhkan Tuan Mudamu. Saya akan memberi Anda 10 juta koin astral hitam terlebih dahulu, dan Anda dapat membantu saya mendapatkannya. Jika Anda bisa menangani ini dengan baik, saya masih memiliki barang senilai 10 juta koin astral hitam untuk dibuang. Saat ini, Xiao Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Zihing. Nada suaranya tenang ketika dia berbicara. Ketika Zihing mendengar hal itu, meskipun dia telah melihat berbagai transaksi besar sebelumnya, dia masih agak terkejut. 10 juta koin astral hitam berarti 1 miliar koin astral. Selain itu, ada lagi barang bernilai miliaran astral koin yang harus dipindahkan. Selain itu, nada suara Xiao Chen membuatnya terdengar seperti 1 miliar koin astral harta karun rahasia yang berisi jiwa naga tidaklah cukup. Transaksi besar ini berada pada level yang sangat berbeda. Jika dia menyelesaikan transaksi ini, keuntungan dari transaksi itu mungkin cukup untuk mengangkat pavilion 9 kuali ke posisi penguasa kota kedua. Apa yang salah? Apakah itu sulit? Xiao Chen mengerutkan kening. Naga itu bersembunyi di kedalaman, lautan berisi naga. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan harta karun rahasia yang berisi jiwa naga di lautan langit berbintang. Zihing tersenyum dan berkata dengan semangat, tidak masalah, tidak ada sama sekali. Ayo turun dan diskusikan detailnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, tiga jembatan tujuh warna muncul dari Cakrawala pada saat yang bersamaan. Bunga surgawi berjatuhan di atas kota 10 ribu harta karun, melayang seperti kepingan salju dan memancarkan cahaya pelangi yang mengalir. Warna-warna cemerlang memenuhi langit. Xiao Chen dan Zihing, yang hendak tiba di istana di Kelingking, menoleh untuk melihat. Mereka melihat sekelompok talenta luar biasa serta Putri Suci Istana Bulan muncul di luar kota 10 ribu harta karun. Di grup itu, semua namanya terkenal dan berjaya. Faksi di belakang mereka dapat mengobarkan laut selatan, bahkan seluruh samudera langit berbintang. Suara mendesing. Jembatan pelangi sembilan warna yang lebih megah dan mempesona melintasi langit, tampak sangat cemerlang. Master harta karun di istana dengan cepat mengirimkan undangan yang sangat langka. Seketika, seluruh kota 10 ribu harta karun pecah dalam kekacauan, sama sekali melupakan jembatan pelangi tujuh warna yang baru saja dikirimkan oleh pavilion sembilan kuali. Jelas sekali, jembatan pelangi sembilan warna milik guru harta karun ditujukan untuk Putri Suci Istana Bulan. Delapan kuda harta karun yang mengeluarkan api menarik kereta perang kuno di jembatan pelangi, bergerak maju dengan kecepatan yang terukur. Ketika orang-orang dari tiga penguasa kota lainnya melihat orang-orang dari master harta karun keluar secara pribadi, mereka tersenyum tipis dan diam-diam mundur selangkah. Mereka pergi ke belakang kereta perang emas dan menyambut Putri Suci bersama-sama. Semua orang dengan santai melirik ke arah Ziying dengan sedikit ejekan di wajah mereka, menertawakannya karena membuat kesalahan penilaian. Perlakuan Ziying terhadap martial sage tingkat Grandmaster sebagai orang kaya membuatnya menjadi bahan tertawaan. Namun, kini karakter utamanya berubah. Tidak mungkin bagi berbagai penguasa kota untuk membawa kelompok Putri Suci ke asosiasi pedagang mereka sendiri, mereka hanya bisa mencoba memikat satu atau dua orang. Ada seorang pemuda berwajah dingin dengan aura luar biasa di atas kereta perang emas. Dia memacu delapan kuda dan bergerak di sepanjang pelangi sembilan warna sampai dia tiba di hadapan Putri Suci Istana Bulan. Pemuda berwajah dingin itu sebenarnya adalah cucu Tuan Harta Karun, Yi Ling. Pemuda ini, yang saat ini menjabat sebagai administrator kota 10.000 Harta Karun, mengobrol dengan Putri Suci Istana Bulan. Ziying tersenyum tipis. Sekarang dia memiliki klien besar seperti Xiao Chen, tidak perlu peduli dengan pandangan orang lain. Lebih baik dia mendapatkan kekayaan besar secara diam-diam. Ketika Xiao Chen melihat Fuhong Yao di samping Putri Suci Istana Bulan, dia sedikit terkejut. Jika dia tidak salah menebak, pria di sampingnya pastilah pemuda terkuat di Istana Matahari. Tuan Mudamo, kita harus mendiskusikan detail Harta Karun Rahasia yang mengandung jiwa naga. Ziying mengingatkan dengan suara lembut, masih tersenyum tipis. Xiao Chen menoleh dan balas tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Di ruang VIP penguasa kota kelima, Xiao Chen bertanya tentang pasar Harta Karun Rahasia yang mengandung jiwa naga. Apakah itu seperti yang diklaim dalam legenda? Jawaban yang diterimanya memberinya kejutan yang menyenangkan. Pepatah mengatakan, naga bersembunyi di kedalaman, laut menyembunyikan naga, sama sekali tidak salah. Harta Karun Rahasia yang mengandung jiwa naga jauh lebih mudah ditemukan di samudera langit berbintang dibandingkan di benua Kunlun. Mengingat hal ini, fokus pembelian akan ditempatkan pada Harta Karun Rahasia tingkat raja. Aku ingin tahu apakah akan ada Harta Karun Rahasia yang berisi jiwa naga sejati di festival 10 ribu Harta Karun ini, Xiao Chen bertanya dengan penuh harap. Ziying tersenyum meminta maaf. Itu tidak mungkin. Naga sejati sulit ditemukan karena sudah hampir punah. Tentu saja, jiwa naga sejati lebih sulit ditemukan. Namun, saya akan bertanya-tanya. Tidak apa-apa. Xiao Chen melambaikan tangannya. Itu hanya pertanyaan biasa saja. Jika ada, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Jika tidak ada, tidak perlu merasa putus asa. Keduanya kemudian mulai mendiskusikan kontrak. Xiao Chen memeriksa kontrak yang ditulis Ziying, dan segera menandatanganinya setelah dia memeriksa celah apapun yang dapat digunakan untuk menipunya. Setelah itu, dia menyerahkan 10 juta koin astral hitam padanya. Ziying merasa sangat gembira. Dengan pesanan 10 juta koin astral hitam, pavilion 9 kuali tidak perlu mengkhawatirkan bisnisnya selama setengah tahun. Tuan Mudamo berkata bahwa Anda masih memiliki banyak harta yang harus ditangani. Bagaimana kalau kita menanganinya bersama-sama? Ziying menyarankan, memanfaatkan momentum saat dia dengan hati-hati menyimpan kontrak dan koin astral hitam. Jangan khawatir, selama pavilion 9 kuali dapat menyelesaikan ini dalam satu hari, saya pasti akan menyerahkan harta yang ingin saya jual kepada asosiasi pedagang Anda untuk dikelola. Xiao Chen tidak bodoh. Dia harus memberikan insentif di depan pihak lain. Kalau tidak, jika dia tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya dalam satu hari, dia akan menjadi tidak berdaya. Ziying tersenyum dan mengajaknya pergi. Sebelum pergi, dia memanggil dua gadis cantik dengan sosok menggerahkan untuk menunggu Xiao Chen. Xiao Chen melambaikan tangannya agar kedua pelayan itu menunggu di luar. Tidak apa-apa bagi mereka untuk hanya menunggu instruksi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Larut malam, Xiao Chen menggambar lunar sado sabar miliknya di ruang budidaya halaman untuk tamu terhormat. Dia dengan tenang mewujudkan pedang dao sempurna, mencoba menggabungkan keinginan es ke dalam pedang musim dingin dari teknik pedang empat musim. Secara logika, dia seharusnya tidak setenang ini. Dalam perjalanan ke pasar laut 10 ribu harta karun, dia telah mengonsumsi buah panjang umur yang dia miliki dan memurnikannya. Seperti yang dia duga, buah panjang umur hanya memperpanjang umur alami dan bukan umur fisiologis. Itu sama sekali tidak membantu situasinya. Sekarang, jika seni nutrisi tubuh naga azure tidak menunjukkan efek apapun, diagnosis bahwa hidup hanya tinggal 10 tahun lagi bukanlah lelucon sama sekali. Diagnosis itu akan menjadi kenyataan sebelum Xiao Chen naik ke puncak, sebelum dia membangun kembali gerbang naga, sebelum dia melihat segala sesuatu di dunia. Dia juga telah menyelesaikan banyak hal. Bagaimana 10 tahun bisa cukup? Sepertinya mungkin, Xiao Chen melihat keinginan es dan pedang musim dingin di ruang budidaya bawah tanah yang luas. Setelah menggabungkannya untuk pertama kalinya, kekuatan penghancur yang dihasilkan membuat dia tersenyum gembira. Seperti itulah dia selama ini. Tidak peduli berapa banyak penyesalan yang dia miliki, bahkan jika dia hanya punya 10 tahun lagi, dia akan menghadapi nasibnya dengan tenang. Hidup masih harus terus berlanjut. Tidak perlu merasa tertekan dan membenci surga karena tidak adil, berkubang dalam penyesalan dan kesedihan. Dalam 12 tahun ini, Xiao Chen telah menempuh banyak jalan, bertemu banyak orang, membuat banyak pilihan. Dia tidak menyesali satupun pilihan itu. Alasannya tidak lain adalah kepuasannya karena mengetahui apa yang diinginkannya, dia tidak perlu merasa berkonflik karenanya. Salju yang turun melayang saat jubah putihnya berkibar. Dia bahkan lebih dingin dari salju. Pedangnya dingin, manusianya dingin, hanya saja hatinya tidak dingin. Ada juga ketajaman dan sifat berdarah panas. Saat kondisi mentalnya membaik, jiwa pedang kesempurnaan agung dalam kehendak guntur di lautan kesadarannya memadat. Tampaknya ia akan membuat terobosan lain. Xiao Chen dengan santai menancapkan pedangnya ke tanah. Di tengah hujan salju lebat, dia berlatih teknik telapak api seribu tahun. Ini adalah langkah yang dia ciptakan sendiri. Ketika dia melepaskan serangan telapak tangan, ada suka dan duka, perpisahan dan reuni, perasaan luhur dan darah panas. Ia mampu memancarkan pemahamannya, segala cita-cita luhur hidupnya, segala suka, duka, duka, dan kebahagiaan. Aksi mogok sawit ini masih mempunyai banyak potensi untuk dikembangkan. Kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan, perpisahan dan reuni, masih ada banyak kemungkinan perubahan. Saat ini, Xiao Chen berpikir untuk berpisah. Dia memikirkan kematiannya yang akan terjadi 10 tahun lagi. Kesedihan menyebar melalui telapak tangannya. Teknik telapak tangan ini jelas menyimpang dari sifat berdarah panas, tirani, mengamuk, dan kehancuran api seribu tahun. Sebagai gantinya adalah kemurungan perpisahan yang tak berkesudahan, sedikit rasa duka yang mengganggu hati. Setiap gerakan, setiap desiran rambut atau pakaian seakan-akan berbicara tentang kesedihan. Spanduk siklik yang terhubung dengan kesadaran Xiao Chen tiba-tiba terbentang di cincin semesta. Mutiara astral yang dimurnikan dari tahta duka bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kepingan salju sudah tidak ada lagi. Kini, ribuan bunga, mawar multiflora merah, melayang di udara. Mawar multiflora berwarna merah seperti darah, menyebarkan kesedihan kemana-mana. Bulan merah muncul di belakang Xiao Chen. Cahaya merah memenuhi pandangannya, semua yang ada dalam pandangannya penuh dengan kesedihan. Waktu bagaikan sungai yang mengalir tanpa henti dengan bulan di sisinya. Sebuah perahu kecil mengapung di sungai, bergerak di bawah sinar bulan. Waktu berlalu dan 10 ribu tahun berlalu. Orang-orang di perahu itu hidup dan mati, berubah berkali-kali. Hanya bulan yang berkuasa sendirian, hanya bulan yang ada sendirian. Siapa yang pertama kali melihat bulan di tepi sungai? Kapan bulan di tepi sungai pertama kali menyinari manusia? Hidup tidak ada habisnya, dari generasi ke generasi. Bulan di sungai tampak serupa dari tahun ke tahun. Cahaya bulan menyinari jubah putih di tengah semua warna merah. Bunga putih yang layu di tengah ribuan mawar merah multiflora tampak sangat menarik perhatian, menimbulkan kesedihan yang mendalam. Kematian seribu tahun, saya memiliki pukulan telapak tangan yang hanya berbicara tentang kesedihan karena perpisahan dan tidak ada kegembiraan. Ketika Xiao Chen mengirimkan serangan telapak tangan, semua kesedihan dan kemurungannya melonjak, membuatnya merasa bebas dan tidak terkekang, seolah-olah itu telah menghilangkan semua kekhawatiran hatinya. Semua kesedihannya tidak ada lagi. Rasanya seperti ada harapan tak terbatas bagi semua makhluk hidup dalam cahaya redup yang mengalir. Secara diam-diam, bahkan debu mikroskopis dari ruang budidaya bawah tanah sepenuhnya lenyap dengan serangan telapak tangan ini. Cahaya bulan merah menghilang bersamaan dengan mawar multiflora merah yang layu. Ruang budidaya bawah tanah sunyi dan benar-benar kosong, udaranya sangat bersih. Langkah ini disebut kematian seribu tahun. Xiao Chen menarik tangannya dan menyarungkan pedang yang dia tikam ke tanah. Kemudian, dia keluar dari ruang budidaya dengan ekspresi damai. Tidak peduli betapa sedih atau melankolisnya perasaannya, emosi ini tidak akan bertahan lama di hatinya. Jika tidak, seseorang akan mengambil tindakan ekstrim, menyalahkan orang lain atas segalanya, dan menempuh jalan yang salah. Usai berduka, hari cerah masih menanti. Begitu Xiao Chen berbalik untuk meninggalkan ruang budidaya, tanpa dia menyadarinya, ribuan bunga bermekaran secara diam-diam. Mawar multiflora merah mendapatkan kembali warna putih aslinya. Tumbuhan, kehidupan, memenuhi tempat itu. Tanda hubung-tanda 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 hubung. Saat Fajar menying-sing, setelah Xiao Chen memejamkan mata dan beristirahat sejenak, Ziying muncul di hadapannya sambil tersenyum. Tuan Mudamo, kami telah menghabiskan 10 juta koin astral hitam. Secara total, ada 100 harta karun rahasia tingkat raja dan 1000 harta karun rahasia tingkat sage, semuanya berisi jiwa naga. Saya juga menerima kabar bahwa harta karun rahasia tingkat kaisar dengan jiwa naga akan dijual selama festival 10.000 harta karun. Namun, itu rusak. Sayang sekali. Xiao Chen menerima cincin spasial yang disodorkan Ziying. Kemudian, dia menyapu cincin spasial dengan sens spiritualnya. Dia menemukan bahwa itu seperti yang dia katakan. Dia tersenyum tipis dan berkata, rusak. Itu sesuai dengan tujuan saya. Berapa harganya? Saya ingin membelinya dengan harga pembeliannya. Ziying agak terkejut, tidak tahu mengapa Xiao Chen begitu peduli dengan harta karun rahasia yang mengandung jiwa naga sehingga dia bahkan tidak mau meneruskan harta karun yang rusak itu. Harganya 2 juta koin astral hitam, terlalu tinggi. Aku pernah melihat harta karun rahasia tingkat kaisar itu sebelumnya. Selain jiwa naga, ia sudah rusak tak bisa dikenali lagi. Karena jiwa naga masih ada, itu tidak masalah. 2 juta koin astral hitam bukanlah harga yang mahal untuk Xiao Chen. Setelah mengambil keputusan, dia tersenyum dan berkata, Pavilion 9 Kuali sangat efisien. Anda berhasil menyelesaikan semuanya dalam satu malam. Sepertinya saya harus meminta Nona Ziying menangani barang-barang yang saya miliki. Antisipasi memenuhi Ziying, dia telah mengaktifkan kekuatan penuh Pavilion 9 Kuali sehingga dia bisa melihat barang apa yang akan diambil Xiao Chen. Denting, 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 9 Keping Batu Giok mendarat di atas meja di hadapan Xiao Chen. Kemudian, dia tersenyum pada Ziying dan melakukan isyarat mengundang. Ziying mengambil potongan Batu Giok dengan ragu, lalu mengirimkan energi mentalnya. Namun, sesaat kemudian, dia menerima kejutan yang sangat besar. Dia segera meletakkan potongan Batu Giok itu dan mengambil delapan lainnya secara berurutan, memeriksa semuanya. Sekarang, dia benar-benar tercengang. Jauh melampaui ekspektasinya, ke-9 Keping Batu Giok itu sebenarnya mengandung teknik bela diri yang mendalam. Dari 10 potongan Batu Giok yang berisi teknik bela diri mendalam yang dimiliki Xiao Chen, dia telah mengambil semuanya kecuali satu untuk seribu salju pertempuran embun beku yang dia latih. Teknik bela diri yang mendalam adalah eksistensi yang melampaui teknik bela diri peringkat surga. Kultifator biasa bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka hanya muncul di lelang tingkat tertinggi. Dengan terbatasnya jumlah teknik bela diri yang mendalam, teknik tersebut seringkali sangat penting untuk menarik para jenius berbakat. Tentu saja, Xiao Chen telah membuat salinan teknik bela diri yang mendalam di 9 strip Batu Giok. Dia bisa meninggalkan mereka bersama orang-orang di Heavenly Star Island pada waktunya. Pembeli tampaknya sangat dirugikan. Namun, meski ada yang tidak membeli, banyak orang lain yang rela menderita kerugian ini. Ini adalah sumber daya yang langka untuk pertempuran. Tidak ada sekte besar yang keberatan memiliki teknik bela diri yang lebih mendalam. Saat teknik bela diri mendalam ini muncul di pelelangan, mereka akan segera mendapatkan harga setinggi langit, jenis barang yang selalu memiliki pasar tetapi tidak memiliki stok. Ziying gemetar karena ketidakpastian, Tuan Mudamo, 9 teknik bela diri mendalam tingkat rendah ini semuanya akan dijual. Haha, jika saya tidak menjualnya, mengapa saya harus mengeluarkannya? Xiao Chen tertawa. Ini adalah pertanyaan bodoh. Ziying tampak berkonflik seolah-olah dia sedang berjuang untuk mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, dia berkata, barang-barang ini sangat langka dan berharga. Namun untuk barang seperti itu, jika jumlahnya banyak, harganya tidak akan terlalu mahal. Jika kamu ingin menjual semua teknik bela diri mendalam tingkat rendah ini sekaligus, kamu tidak akan bisa mendapatkan harga terbaik. Saya punya saran yang saya harap Tuan Mudamo bersedia mempertimbangkannya. Ziying benar. Jika 9 teknik bela diri mendalam muncul di pelelangan pada saat yang sama, harganya akan lebih rendah. Jika hanya ada satu teknik bela diri yang mendalam, teknik itu bahkan mungkin terjual 3 hingga 5 kali lipat dari harga pasar, menghasilkan setidaknya 3 juta koin astral hitam. Bertanya-tanya apa saran Ziying, Xiao Chen tetap diam, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Saya ingin asosiasi pedagang 9 kuali kami membelinya secara langsung. Kami tidak akan menjual semuanya di lelang festival 10 ribu harta karun. Ada pasar laut dan lelang yang lebih besar yang dioperasikan oleh asosiasi pedagang 9 kuali kami di Bright Moon City. Tidak melalui lelang berarti Xiao Chen tidak perlu menunggu lama untuk menerima koin astral hitam dari asosiasi pedagang 9 kuali. Ini juga merupakan metode yang cukup bagus. Apa yang ingin ditawarkan oleh asosiasi pedagang 9 kuali? Harga pasar untuk teknik bela diri mendalam tingkat rendah adalah 1 juta koin astral hitam. Namun, semua orang tahu bahwa membeli satu dengan harga tersebut adalah hal yang mustahil. Asosiasi pedagang 9 kuali bersedia membeli semuanya dengan harga 3 kali lipat dari harga pasar. Ziying tersenyum lembut sambil menawari Xiao Chen harga yang sulit ditolak. Hanya satu teknik bela diri yang mendalam yang bisa terjual seharga 4 juta koin astral hitam di lelang. Namun, jika sembilan teknik bela diri mendalam muncul satu demi satu, nilainya tidak akan setinggi itu. Mengingat hal ini, Xiao Chen tidak akan menderita kerugian apapun. Selain itu, dia tidak perlu menunggu untuk mendapatkan koin astral hitam. Kesepakatan, bersuka cita di dalam hatinya, Ziying berkata, Bagus. Tuan Mudamo, harap tunggu suatu hari nanti. Untuk jumlah sebesar itu, saya harus meminta izin kepada ayah saya terlebih dahulu. Tentu saja yakinlah, tidak akan ada masalah. Aku bahkan akan memasukkan harta karun rahasia tingkat kaisar yang rusak yang berisi jiwa naga itu sebagai hadiah untuk Tuan Mudamo. Melihat sosok Ziying menghilang, Ao Jiao, yang berada di dalam cincin roh abadi berkata, Pavilion 9 Kuali agak berani. Mereka pasti akan merugi dengan membeli teknik bela diri yang mendalam dengan harga seperti itu di kota 10 ribu harta karun. Namun, ketika mereka membawa potongan batu giok tersebut ke kota bulan terang, mereka akan mendapat untung besar. Xiao Chen tersenyum. Harga sembilan keping batu giok jauh melebihi ekspektasinya. Termasuk hadiahnya, hampir 30 juta koin astral hitam. Termasuk 10 juta koin astral hitam yang masih dimiliki Xiao Chen, dia sekarang memiliki total 40 juta koin astral hitam. Bahkan kaisar bela diri biasa pun tidak memiliki kekayaan sebesar itu. Tanpa berpikir terlalu banyak, Xiao Chen mengeluarkan harta karun rahasia yang berisi jiwa naga satu persatu dan mulai mengkonsumsinya, mengolah seni nutrisi tubuh Azure Dragon. Apakah dia bisa mengatasi masalah kematian dalam 10 tahun bergantung pada ini? Jika tidak, semuanya akan menjadi tidak berarti. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain, setelah Zi Ying pergi, ekspresi mendesak muncul di wajahnya saat dia bergegas menuju ayahnya, yang sedang berkultivasi secara tertutup. Setelah Zi Ying menjelaskan untuk apa dia berada di sana, orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas pavilion 9 Kuali Kota 10.000 harta karun juga mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Anda melakukannya dengan baik. Zi Ying tersenyum dan berkata, namun, membayar 30 juta koin astral hitam akan menguras semua akumulasi pavilion 9 Kuali Kota 10.000 harta karun. Kami tidak akan dapat menjalankan bisnis selama setahun. Haha, itu bukan masalah. Keuntungan yang dihasilkan dari 9 Keping Batu Giok akan cukup untuk mendorong kita ke posisi penguasa kota kedua. Reputasi kita akan melambung tinggi, dan keberuntungan akan menimpa kita. Apalagi kantor pusat pasti akan memberikan keuntungan bagi Anda. Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing menjadi ketua asosiasi berikutnya. Jelas sekali, ayah Zi Ying sangat gembira, berbicara banyak sekaligus. Zi Ying menganggap kata-katanya aneh. Ini adalah kesepakatan internal. Apakah kita harus membayar pajak biasa kepada Master Harta Karun? Ekspresi lelaki tua itu berubah terkejut. Lalu dia berkata dengan serius, identitas Master Harta Karun itu misterius. Dia tidak hanya mengendalikan pasar 10 ribu harta karun laut. Jangan pernah mempunyai pemikiran seperti itu. Kalau tidak, jika kita melanggar peraturan dan membuat pavilion 9 Kuali diusir dari kota 10 ribu harta karun, memaksa ketua asosiasi muncul untuk menyelesaikan masalah ini, masa depanmu akan hancur. Baiklah, aku mengerti. Bagus, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ambil medali perintahku dan ambil koin astral hitam dari pavilion harta karun. Bersikaplah pantas juga untuk memberinya hadiah. Orang ini adalah seseorang yang sangat beruntung. Dia jelas bukan karakter yang sederhana. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saat Xiao Chen menghonsumsi sejumlah besar harta karun rahasia yang mengandung jiwa naga, budidaya seninutrisi tubuh naga Azure berkembang dengan kecepatan yang menantang surga. 6 kekuatan naga, 7 kekuatan naga, 8 kekuatan naga, 9 kekuatan naga, 10 kekuatan naga. Dari 5 kekuatan naga awal, ia maju dengan cepat menjadi 10 kekuatan naga. Setelah menghabiskan 10 juta koin astral hitam, Xiao Chen akhirnya mencapai hambatan lapisan pertama seninutrisi tubuh naga Azure. Setelah menerobos kemacetan ini, dia akan memasuki lapisan kedua dan memadatkan Azure Dragon Battle Armor, meningkatkan pertahanannya secara signifikan. Xiao Chen membuka matanya, ada kedamaian di dalamnya. Dengan serangan biasa, dia bisa mengeluarkan 10 kekuatan naga yang mengerikan. Dia akhirnya secara resmi mencapai level ini. Di sembilan lapisan api penyucian, pernah ada seorang ahli ras hantu yang menjadi seorang petapa bela diri tingkat Grandmaster melalui pengendalian tubuh. Xiao Chen kagum padanya. Sekarang, Xiao Chen bisa menandingi kekuatan ahli itu dengan mudah. Namun, saat ini, 10 kekuatan naga bukanlah yang penting melainkan 10 tahun sisa umur fisiologis. Apakah ada perubahan pada umur fisiologisnya? Xiao Chen menenangkan dirinya dan menggunakan metode diagnostik dari ringkasan budidaya untuk memeriksa umur fisiologisnya. Energi dingin mengalir kemana-mana di tubuh Xiao Chen, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Semua titik akupuntur bersinar dengan cahaya cemerlang. Bagi yang lain, Xiao Chen tampak seperti sekumpulan tulang putih yang duduk bersila dan memancarkan cahaya kristal. Bukan karena dia benar-benar berubah menjadi tulang putih tetapi sebuah fenomena misterius yang disebabkan oleh dia menggunakan keterampilan diagnostik pada tingkat yang lebih dalam. Cahaya dari tulangnya menembus otot, darah, dan kulitnya. Ledakan, setelah beberapa saat, cahayanya memudar, dan fenomena misterius itu menghilang. Xiao Chen membuka matanya, tidak ada kejutan atau kesedihan yang menyenangkan. Hasil diagnosis membawa kabar baik dan buruk. Seni memelihara tubuh naga azure memang berguna, tapi terbatas. Itu telah memperpanjang umur fisiologisnya hanya 10 tahun. Dan permasalahan tidak terselesaikan sampai ke akar-akarnya. Sepertinya saya memang membutuhkan seni panjang umur. Saya harus mencari kesempatan untuk berbicara dengan putri suci itu sendirian. Terlepas dari peluangku, aku harus melakukan yang terbaik untuk mencoba dan melihat apakah aku bisa mendapatkannya. Namun, ada kaisar semu kesempurnaan agung di sisi putri suci. Orang itu tidak akan memberi saya kesempatan untuk berbicara dengannya sendirian. Saya harus memikirkan cara. Xiao Chen secara mental menganalisis situasinya sebelum mengambil keputusan. Jika itu tidak berhasil, maka saya akan mencoba memaksakan diri. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku harus berjuang untuk mendapat kesempatan berbicara dengan putri suci itu sendirian. Gedebuk, 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 langkah kaki bergema. Ziying dari pavilion 9 Kuali masuk sambil tersenyum setelah mendorong pintu hingga terbuka. Tuan Mudamo, maaf sudah menunggu. Semuanya sudah siap. Xiao Chen menerima cincin spasial yang diserahkan Ziying. Lalu, dia menghitung dengan cermat. Ada 27 juta koin astral hitam, tidak lebih dan tidak kurang. Selain itu, harta karun rahasia tingkat kaisar yang berisi jiwa naga juga ada di dalamnya. Dia menyerahkan ke sembilan keping batu giyok padanya. Setelah kedua belah pihak memverifikasi bahwa tidak ada kesalahan, mereka berdua menandatangani kontrak, mengonfirmasi penyelesaiannya. Ziying agak terkejut saat mengetahui bahwa meskipun Xiao Chen menerima koin astral hitam dalam jumlah besar, ekspresinya tidak berubah sama sekali seolah-olah itu tidak berarti apapun baginya. Dia tidak tahu bagaimana kondisi mental Xiao Chen di usia yang begitu muda bahkan lebih tinggi daripada ayahnya. Ziying memikirkan masalah lain. Benar, Tuan Muda Mo, malam ini, Tuan Muda Harta Karun dari kota 10.000 Harta Karun, Tuan Muda Yi, mengadakan pesta untuk menghormati Putri Suci di kediamannya. Saya menerima undangan, dan Tuan Muda Yi juga mengundang Anda, secara khusus meminta Anda untuk datang. Tuan Muda Yi, itu adalah pemuda berwajah dingin yang mengendarai kereta perang emas. Xiao Chen belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi mengapa Tuan Harta Karun Muda ini secara khusus mengundang Xiao Chen untuk pergi. Xiao Chen berpikir sejenak tetapi tidak tahu alasannya, jadi dia bertanya pada Ziying apakah dia tahu. Saya mendengar bahwa itu adalah ide dari Putri Suci Istana Bulan. Saya tidak menyangka Tuan Muda Mo pernah berinteraksi dengan Putri Suci. Ini sungguh membuatku iri, kata Ziying sambil tersenyum. Ide tentang Putri Suci Istana Bulan Xiao Chen awalnya datang ke kota 10.000 Harta Karun dengan sikap rendah hati. Namun, karena pavilion 9 Kuali, seluruh kota mengetahuinya. Sekarang, semua orang percaya bahwa pavilion 9 Kuali telah salah menilai dia, yang membuat asosiasi pedagang menjadi sasaran ejekan. Tanpa alasan sama sekali, pavilion 9 Kuali telah menerima marsial sage tingkat Grandmaster dengan penghargaan tertinggi. Jika Yue Bingyun benar-benar menginginkannya, mendengar beberapa gosip akan membuatnya menghubungkan deskripsi penampilan Xiao Chen dengan dirinya sendiri. Namun, Ziying jelas salah paham. Xiao Chen memang memiliki interaksi yang signifikan dengan Putri Suci Istana Bulan. Namun, interaksi ini tidak seperti yang dipikirkan Ziying. Xiao Chen tidak tahu mengapa Putri Suci Istana Bulan mencarinya secara khusus. Mungkin dia ingin mengetahui identitasnya dan membalas dendam nanti. Dia merasa berkonflik apakah harus pergi atau tidak. Kesalahpahaman pada hari itu cukup besar. Xiao Chen tidak hanya melukai ringan beberapa murid perempuan Istana Bulan, tetapi dia bahkan memarahi Putri Suci di depan semua orang dan menabur kekacauan di mana pihak lain mendiagnosis dan merawat orang. Bagus, aku akan pergi bersamamu nanti malam. Kesalahpahaman ini perlu diatasi pada akhirnya. Xiao Chen juga ingin berbicara dengan Putri Suci Istana Bulan sendirian tentang seni panjang umur. Jadi dia segera mengambil keputusan. Ziying mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Awalnya, dia khawatir Xiao Chen tidak akan pergi, yang akan membuat Tuan Muda harta karun kesal. Sepertinya kekhawatirannya tidak ada gunanya. Kalau begitu, kamu harus melakukan persiapan. Aku akan mencarimu ketika waktunya tiba. Setelah Ziying pergi, Xiao Chen mengeluarkan harta karun rahasia tingkat kaisar yang rusak yang berisi jiwa naga dengan membalikkan telapak tangannya. Itu adalah pedang kuno dengan aura yang tidak terkendali. Bila pedangnya rusak parah, kedua ujungnya dipenuhi serpihan, dan retakan memanjang di tengahnya. Penampilannya memberi kesan akan hancur hanya dengan satu sentuhan. Xiao Chen tidak peduli apakah dia bisa menggunakan harta karun rahasia atau tidak. Dia hanya mengirimkan rasa spiritualnya. Jiwa naga yang sangat lesu tergeletak di sudut gelap dari ruang yang rusak. Jiwa naga tidak bergerak sama sekali, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau semangat juang. Matanya terpejam menunggu kematian. Itu tidak bereaksi terhadap masuknya sens spiritual Xiao Chen. Menunggu kematian. Ini adalah seekor naga yang menunggu untuk mati. Tidak, tidak ada naga yang menunggu untuk mati. Bahkan jika seekor naga mati, semangat juang dan sifat berdarah panasnya akan tetap ada. Ini bukan lagi jiwa naga. Itu adalah seekor cacing, tidak layak disebut naga. Xiao Chen lebih suka tidak menggunakan cacing ini untuk mencoba terobosan lapisan pertama seni bergizi tubuh naga azure. Dia perlahan-lahan menarik sens spiritualnya. Kemudian, dia berjalan ke jendela dan melemparkan pedang kuno itu ke langit, mengubahnya menjadi seberkas cahaya yang terbang jauh. Harta karun rahasia tingkat kaisar yang rusak berisi jiwa naga bernilai 1 juta koin astral hitam, namun Xiao Chen dengan santai membuangnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam tiba dengan tenang, bulan menggantung tinggi di langit. Xiao Chen dan Zi Ying terbang di udara, menuju istana megah di ibu jari patung itu. Tuan muda harta karun ini, Yi Ling, adalah orang yang sangat perkasa. Namun, betapapun kuatnya dia, dia tetap harus bersikap sopan kepada putri suci istana bulan. Keduanya tidak terbang terlalu cepat. Saat mereka berjalan di udara, mereka mengobrol santai. Nada suara Zi Ying terdengar seperti dia iri dengan posisi putri suci istana bulan. Istana bulan memiliki status yang sangat tinggi, berdiri di atas banyak tanah suci, dan memiliki akumulasi yang dalam serta warisan kunonya. Setelah gerbang naga berkuasa secara singkat atas samudera langit berbintang, reputasi istana bulan melonjak. Sekarang, para murid tanah suci abadi secara praktis disembak seperti dewa. Bright Moon City menjadi pusat dari seluruh samudera surgawi berbintang. Meskipun berbagai tanah suci abadi semuanya memiliki status yang cukup besar, tidak ada satupun yang bisa menggantikan istana bulan. Namun, Master Harta Karun ini agak misterius. Bahkan ayahku tidak mau memberitahuku tentang dia, kata Zi Ying lembut. Master Harta Karun memang misterius. Dia berhasil menempati sepuluh patung kuno di samudera langit berbintang dan mengubahnya menjadi pasar laut. Bahkan tanpa mendirikan asosiasi pedagang, pendapatan Master Harta Karun dari beberapa pasar laut besar lebih tinggi daripada pendapatan beberapa asosiasi pedagang puncak. Keduanya segera mendarat di depan kediaman Master Harta Karun, di mana mereka bertemu dengan barisan lalu lintas yang tak ada habisnya. Mungkin semua pedagang atau penggarap terkemuka di kota 10 ribu Harta Karun telah menerima undangan. Nona Zi Ying, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Seorang pria yang mengenakan pakaian megah dan memancarkan aura kekayaan berjalan menghampiri keduanya, ditemani oleh seorang pemuda bermata ungu. Senyuman lebar di wajah orang ini menunjukkan kepalsuan tertentu. Saat Zi Ying melihat orang ini, dia sedikit mengernyit. Ini adalah manajer muda dari asosiasi pedagang angin Flaming Kota 10 ribu Harta Karun, Bayi Z. Orang di belakangnya adalah Gongsun Yan, keturunan klan bangsawan Gongsun Kuno. Gongsun Yan memiliki tubuh roh guntur bawaan. Dia telah memahami dua keinginan, api dan guntur, dan membentuk badan perang Tunder Flame. Dia sangat terkenal di Laut Selatan. Bayi Z dari Flaming Wind Merchant Association memandang Xiao Chen, dan sedikit cemohan muncul di matanya. Haha, inikah tamu terhormat dari Pavilion 9 Kuali? Melihatnya secara langsung lebih baik daripada mendengarnya. Nona Zi Ying benar-benar memiliki penilaian yang bagus, penilaian yang sangat bagus. Aku akan pergi duluan. Kamu, saat menghadapi ejekan seperti itu, Zi Ying tidak bisa menahan perasaan marah, dan wajahnya memerah. Para pemimpin dari berbagai asosiasi pedagang di dekatnya semuanya tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Memang, penilaian yang bagus. Zi Ying merindukan bakat luar biasa dari Laut Selatan demi orang yang tidak dikenal. Setelah Festival 10.000 Harta Karun ini, Pavilion 9 Kuali mungkin akan menderita karenanya dan kehilangan posisi penguasa kota kelima. Gongsun Yan melirik Xiao Chen, dan matanya tiba-tiba berbinar karena curiga bahwa Xiao Chen adalah orang berpakaian putih yang telah mencemarkan nama baik Putri Suci. Melihat pakaian, fisik, dan kipas putih Xiao Chen di tangannya, Gongsun Yan merasa agak yakin.